Tapi ketika dia menghadapi suatu ancaman terhadap prestasinya atau masa depannya, kemudian dia menimbulkan amarah gitu. Nah itu apa yang menyebabkan atau cara apa agar ada kesinambungan gitu. Atau apakah yang harus dilakukan seorang guru bisa-bisa, untuk agar muridnya punya keyakinan yang mendalam gitu. Akhirnya tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah dengan hasil akhir. Apa mungkin nawaitunya, jadi niatnya dari awal? Bisa dipastikan, kalau kasus mahasiswa kan tidak begitu. Kalau kasus mahasiswa kan? Ya sama, di apapun bisa begitu. Misalkan niat gurunya itu pengen kaya, kemudian dia tidak berhasil menjadi kaya. Wess, gurunya tidak benar ini. Kan bisa begitu. Sama dengan dukun juga. Kedukun orang kedukun, dia pengen kaya atau tidak kaya-kaya dia bisa menuntut duanya. Nah ini apa sebenarnya? Karena penilaian dan sebagainya, menjas dan sebagainya itu atas dasar kepentingan. Kepentingan nafsunya. Karena nafsunya. Betul. Jadi ya, itu salah fatal itu. Apa begini, jadi dengan kondisi seperti itu, ini selalu pilihannya ada dua. Ketika dia, kayak mahasiswa tadi, ketika dia niat belajar, niat sekolah, kuliahnya itu benar, pasti dari dosennya itu dia akan mendapatkan manfaat. Tapi sebaliknya ketika tidak benar, dia akan mendapatkan kebalikan dari manfaat. Mendapatkan dari dampak materinya seperti itu. Apa bisa seperti itu? Memang berangkatnya dari niatnya. Harus diperiksa niatnya. Atau kembali ke niat awal. Mendapatkan ilmu. Mendapatkan barokah. Iya. Kalau ini kembali ke niat awal, yaitu mencari ilmu dan keberkahan. Ya, yang dilihat ya ilmu dan berkah. Dan yang akan diterima yaitu. Khus, mohon maaf. Kasusnya Pak Autar tadi kan, wahu alam. Ya, kalau khususnya kita adalah si mahasiswa tadi itu sebenarnya sudah berniat sekali. Namun mungkin kemampuan dia yang mungkin lemah, sehingga dia marah terhadap dosanya itu. Nah, ini kan solusinya gimana gitu ya Prof ya? Ya, solusinya gimana dan atau apa yang harus kita berikan. Sebagai guru ya? Ya, sebagai guru agar ada satu keyakinan yang mendalam gitu. Atau ada satu bagian dalam cara mereka menghadapi ilmu pengetahuan itu. Supaya mereka punya keteguhan-keteguhan gitu. Bahwa yaitu di nafsu duniawinya bisa. Artinya supaya si mahasiswa tidak mudah menyerah begitu kan? Ya, mudah menyerah. Ya, sudah di contoh kasus tadi itu yang Pak Autar ceritakan di Riau itu. Si guru itu sudah memberi. Betul. Ini atas izin dan bantuan Allah. Berupa pisaunya bengkok. Bengkok betul. Lelainya. Pisaunya bengkok. Ini kan sudah memberi. Memberi kesadaran. Sadara gue. Kalau dia mau berpikir atau menggunakan akal sehatnya ya. Dia akan meletak pikirnya terus dia akan. Dia akan tahu patah itu sadar atas. Berilaku dia. Berilaku yang kurangnya dari nemen. Dengan lu. Lu gak berhasil dia. Dia berniat membunuh. Menusuk. Tapi bengkok. Betul. Ya, ini kan sudah. Sudah jawaban. Ya, iya. Andai kan dia cerdas misalnya udah. Ini pelajaran misalnya. Apa yang harus dilakukan guru agar murid anda. Ya, itu tadi sudah. Walaupun itu sejatinya. Hakikinya ya Allah. Allah. Adat yang maha benar. Senantiasa menolong yang benar. Dengan cara Allah. Disesuaikan porsi. Porsi. Porsi yang disadarkan itu. Kalau contoh kasus ini tadi ya. Dibengkokkan. Ya, ini kalau dia mau. Berpikir dalam. Dia menjadi. Sadar harusnya. Menjadi sadar. Harusnya. Harusnya. Tapi itu. Langkah. Karena. Sudah maksudnya. Maksudnya. Buruk. Jadi. Pikirannya sudah kalap dan. Dikuasai oleh emosinya. Boleh jadi. Saat itu. Memang. Belum. Tapi. Mungkin. Bisa jadi setelah satu jam kemudian. Atau. Setelah satu hari. Setelah satu minggu. Setelah hari. Tersadarkan. Ya. Bahwa. Niat buruk. Dengan. Dilakukan dengan cara buruk. Ini. Ya. Tidak berhasil ini. Ini kan. Semua menunjukkan bahwa. Dibalik setiap perbuatan. Siapa saja ini. Allah. Ya. Artinya kan itu. Kondisi. Keterputusasaan ya. Ya. Karena. Kita ini menghadapi hidup yang serba instan. Ya. Segera cepat. Jadi. Segera cepat. Jadi. Nah. Itu yang menurut saya juga. Mempengaruhi. Murid. Atau. Banyak orang. Untuk. Supaya dapat. Dapat hasil. Gitu. Dia bekerja. Hari itu juga harus. Atau. Ada waktu yang singkat. Itu. Harus jadi. Harus menjadi. Itu yang menurut saya mempengaruhi. Memang sifat dasar manusia. Ke susu-susu. Betul. Sifatnya nafsu. Itu ajulah. Jaluk Ndang. Jaluk Ndang. Jaluk Ndang. Tidak mau berproses. Betul. Jaluk Ndang. Jaluk Ndang. Baru Ratz. Tidak ada instan. Cerita Pak Uttar itu tadi. Kasus yang di Riau. Maupun cerita mahasiswa itu tadi. Kira-kira bisa diambil sisi positifnya. atau dihusnudzoni itu bagaimana ini dimananya kita bisa mengambil pelajaran bahwa ini loh kan di setiap peristiwa dan kejadian kita harus mengambil sisi baik kemudian berprasangka baik guru yang tadi ditusuk terus kemudian pisaunya bengkok ini kira-kira bagaimana untuk bisa kita bisa menerima kan guru enggak mungkin berburuk sangka baik sangkanya itu dimana kira-kira dia kasihan melihat muridnya yang seperti itu oh iya jadi dengan cara terus kemudian pisaunya enggak jadian itu tadi sudah membaikan sangka agar yang diakini si murid atau maksud si dan murid itu loh kalau kamu begini itu gini hasilnya iya tepat sekali dan itu memang ya begitu untuk mengobati sakit parahnya si murid yang menusuk guru itu ya ada dua tiga murid lain-lain ini kalau yang bersangkutan tadi yang disampak otak di riau itu ya itu sekaksternya iya 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 dipengkokkan itu kalau gue setiap kalau dibuktikan langsung iya 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 nah sekarang bagaimana pengendalian nafsu tadi kan ini intinya ada nafsu duniawi seseorang untuk cepat selesai atau cepat menerima hasil apa kira kunci kita untuk bisa pengendalian nafsu itu agar bisa tidak ada selain sabar sabar tidak ada cara lain selain sabar tidak ada sabar nyabar-nyabar sabar dan kerja keras mungkin oh pasti ya itu gandingannya gandingannya jadi sabar ada juga yang sabar menengah itu bukan sabar pasrah itu bukan sabar itu sabar menurut menurut dia sabar itu harus menurut Allah dan Rasulnya selalu itu menurut menurut dia sabar menurut Allah enggak enggak sabar nah kalau saya pembantukan di dunia usaha dari ini kita kan sering kadang berbaik sangkai dengan patr kita eh enggak tohnya ada yang buju nah waktu ini itu semua gitu loh ya enggak jenis hati-hati gitu tetap ya kan harus waklar rebina waklar rebih miyatawak galun kemudian kita tidak boleh dendam tidak boleh sakit hati tidak boleh nit elek tidak boleh kecewa tidak boleh apa kalau kalau pencari hikmah murid itu dari sisi hikmah status murid itu adalah pencari hikmah sejati yang dapat buang saat dibegitukan dibegitukan itu loh skat biar dan kalau bisa ridho kalau bisa ridho ditipu orang ini suami analis ditipu di blokodo kalau bisa ridho saat dirulimi orang Allah akan menggantikan kerugian kita itu ini ini berdagang dengan Allah minimal 10 kali lipat kita ditipu 1 juta sama orang kita ridho gak dendam gak jengkel gak manggel gak nginting gak kabeh Allah akan mengganti kerugian 1 juta ini dengan 10 juta min haithulayah tasib buddhiliwat nopo tau iya percaya jadi percaya nyoto gak percaya iya salah itu seperti itu mungkin di pelaku barangkali seperti ini bisa gak jadi Pak D tadi ditipu ditipu orang kemudian bisa terima bahkan bisa ridho dia menyerahkan biarlah Allah yang mengadili penipu tersebut ini boleh gak kita kita berkata seperti ini bagi kelas khusus gak boleh gini itu kan sama dengan oh gak oleh bales itu itu bales jadi kan kita terima itu bisa bales bisa gak kembalinya ke maksud yang yang berjaya ini tadi yang mau saya tanyakan tapi umumnya itu ingin bales bales cuma ingin Allah yang bales kalau ya kurang gak serif karena konteknya konteknya gini jadi ini kami pernah mendengarkan dengan menjelaskan dan kan kan aja seneng bisa nombong kalau seneng bisa nombong kok gak seneng atau gak bisa nombong pengairan nombong lah apa gak sama seperti itu terus kontri mau terus jarno cek gusti Allah seng anu apa gak gak sama cek gusti Allah seng anu seng anu apa yang dendungan apa yang dendungan apa yang dendungan apa yang dendungan nombongnya di tangan terus apa yang dendungan soalnya itu biasa itu kan umuman jadi karena sudah mungkin menyerah dan sebagainya tambah kan gitu sama dendungan itu bukan berserah ya